20 real itu estimasi kali 4000 jadi Rp80.000 guys segini Hai nih mobil jemputannya yukon XL GMC BMC jadi ini jalur khusus kayak mobil jemputan pribadi kayaknya ya Hai tuh kalau yang situ jalur taksi-taksi online taksi yang standby tadi saya nunggu di nomor 5 yang nunggui nomor 5 tapi katanya enggak bisa harus ke sini karena jalurnya di sini yuk dedek sini masuk dek ya keburu sholat cum'at insya Allah enak agak dibungkusin dibungkus kayak gitu terus dikoranin diplastikin masih dingin ini tuh tahan soalnya ininya kardus nih biar bisa nahan ini yang mping-mpingan nyerbon nah ini temen-temen unboxing isi koperku dari mulik ini bukan jualan ya ini stok ini stok ada bumbu-bumbu ada bumbu mateng ada bumbu yang masih mentah pokoknya saya ngebawa itu yang sekiranya disini jarang ada atau ada tapi jarang dan mahal atau enggak ada sama sekali jadi saya tekankan tiap keluarga itu beda-beda kebutuhannya ya temen-temen nah saya absen ya disini ada daun disini ada bontot masih mentahnya nih oke oh iya temen-temen ya semua ini pemberian dari mamaku dan mama mertua juga tante-tante ku terima kasih dan semua ini belinya di pasar tradisional UNKM ya terus pembuatannya ini semua homemade ya homemade dapat bikin sendiri misalkan kayak bumbu-bumbu homemade ini juga bontotnya UNKM saya belanja-belanja ini juga bukan di supermarket ya eh saya maksudnya mama ini ada daun ya ini mama daun daun kelutuk katain daun kelutuk kan si pisangnya emang gak bisa dimakan tapi daunnya bagus ini gemblong ketan yang ditumbuk ya buatan bibi nih makasih bi ini sawo bawa buahnya cuman sawo nih bukan bawa dikasih ini semua dikasih temen-temen dari teteh dari tante ini sawo ini daun melinjok sama melinjoknya ini bengkoang ini buat metis saya khusus saya karena saya doang yang metis disini saya pernah lihat satu butir ini ini disini 20 real ya kalau gak salah ya saya pernah beli sekali doang 20 real itu estimasi kali 4 ribu jadi 80 ribu guys segini makanya mending bawa sendiri ini pisang kepok guys disini gak ada pisang kepok disini tuh adanya cuman pisang tanuk gitu itu juga dari India ini somay bandung somay bandung dari tante terima kasih terus ini bumbu rabek tuh semua jadi masak itu cepet ya kalau ada bumbunya tuh bumbu sop temen-temen rahasianya ya pengawet alami itu selain gula atau garam jadi ketika menumis si kuah si kuah si minyaknya itu dibawain semua ya jadinya tahan tahan berbulan-bulan ini bumbu opor ini balado terus ini bumbu rendang karena ayah ngasih mamaku sama tante tuh ini bumbu rendang bumbu rendang juga buatan sendiri semua ini tentang mustafa ini tempe orek ceri gak tahu ini apa ini tante rapih banget ini temap makasih temap ini serundeng bawang goreng dari mamaku sama mamak mertua nah terus pes tahu bikinin pepes pedak doyanan saya hmm temen-temen baso ikannya saya suka banget modelnya kayak gitu tuh temen-temen tuh jadi yang kering gitu tuh temen-temen ya tetep tapi nanti saya masukin di sealer paling ya tuh jadi saya mesennya tuh sama mamak mama kalau misalnya mau ngasih di bungkusnya kecil-kecil jadi buat sekali ngeluarin dari freezer kan gak perlu banyak kan nantinya susah ya kalau kita mau masak sedikit tapi kalau sedikit-sedikit jadi enak ngeluarin sedikit-sedikit ini ini bakso tuh bakso bener-bener yang mangkal di belakang rumah mama tuh ini kapes goreng daging gepuk tinggal ngegoreng ini merendang udah mateng ini nih ayam kampung jadi saya tinggal ngegoreng ini ikan salem salem wow rawit rawit domba ini daun salam ini salam ini lengkuas lengkuas disini sangat-sangat mahal dan jarang ada kalau ada tuh beda ya rasanya terus dari India itu putih ini kencur bawang putih saya enggak enggak beli dan mama udah tahu saya enggak mau bawang merah disini banyak ya kemiri kemiring jarang ada ini teri medan ini cumi tuh ini beda karena ini cumi dari mamaku yang di open ini mamah mertua tuh udah tahu dibungkusin kecil-kecil jadi buat sekali masak sekali masak ini ikan asin yang belah belahan itu kacang panjang disini tuh mahal dan jarang ya temen-temen tuh bagus-bagus labusim juga ya jarang jarang ada terus kadang mahal terus ini papaya buat nyair asem temen-temen biar enggak bosan kan makan ayam daging ayam daging ini kayaknya sebulan saya enggak masak ini temen-temen nih tinggal goreng-goreng atau tinggal masukkan ke oven ya nah ini kan salem banyak banget masak dulu tuh tinggal goreng udah temen-temen jadi ini bumbu-bumbu ini mah buat jaga-jaga kalau misalnya saya mau numis-numis aja gitu kan misalnya kacang panjang ditumis kan enggak perlu ya pakai bumbu balado jadi pakai ini aja bawang putih bawang merah banyak disini bawang paling kalau bawang kecilnya lagi mahal saya beli bawang merah yang gede juga murah ya itu temen-temen ini yang versi frozennya ya belum lanjut nih nanti saya mau nyuapin anak dulu nanti lanjut bongkar yang kering-keringannya nah itu korannya masih ecak-ecakkan temen-temen jadi yang frozen itu kayak begitu semua ya saya koranin lagi saya plastikin lagi makanya dia awet tahan dinginnya nah temen-temen ini cemilannya ya ada apa aja sih kita mulai dari sini ini pilus terus di toko Indo aja jarang banget ada ya tuh jadi saya beli dua pak satu paknya isi 10 saya beli di toko drosir adik saya udah tau ini eceran berapa ya di Indo ya apa 2000 2000 rupiah apa berapa terus ini ada pipik cireng baso geprek pulang rangu ini mah punya olah di Bandung baso aci baso aci juga terus ini apa yang pedes-pedes ya tuh ini ini dikasih dari staff eh apa ya staff polusin palestineng gitulah ini kicela kicela tempe ini saya nyobain beli satu doang barangkali pengen makan bubur tapi males bikinnya Dekak ceminan anakku ini astor ya ini udah dibuka apa happy toast kali ya nah ini kacang kulit buat ngumil-ngumil temen-temen saya tuh senangnya yang sasetan gitu daripada yang gede karena kalau sasetan kan praktis ya dibawa jalan gitu buat di mobil bawa aja dua bungkus apa berapa gitu kalau yang isi banyak takutnya nggak habis nantinya ribet bawa-bawa harus bawa begini ya nih harus bawa wadah lah apalah ribet saya pengen yang praktis tuh ini kacangnya juga yang sasetan kayak ini eceran seribu kali yang nggak tahu lah ini dindong tuh anaknya dindong kalau disini namanya dindong ya kalau di Indonesia ini anak-anak cuman beli segini aja satu lupa ini saus albisi saset ada yang beli bisnya tapi udah dimasuk-masukin ke bok ke lemari laci ini saus kalau pergi-pergi makan beli ayam goreng disini gitu ya disini namanya brosted kalau disini nggak ada saus sambal iya sayang disini nggak ada brosted ada tuh nnnnya tuh iya tuh ada tempe ciri khas bandung ada rega ini kue kacang iya iya sok makan kacang tuh enak loh temen-temen udah dibuka kalau ini kacang juga nih beli di bandung oh ini dibeli di ade di warung ade ini juga beli di bandung nih kerupuk-kerupuk pedas gitu ya semuanya pedas wow kerupuk pedas ini nasi perempayek beli di bandung juga ini oleh-oleh bandung di ojolali namanya tuh ha hancur namanya di koper ya temen-temen masih kerupuk pedas yang ini yang kerupuk putih itu pedas juga dari tante ini saya beli oleh-oleh nih sale ini sale keringnya ini sale basahnya temen-temen kasihan nasibnya jadi gepeng ketindihan ketindihan di koper biasa lah itu terus itu kerupuk ikan satu bang tapi udah dibuka kemarin saya goreng satu bok ini ini nya gp2 tipis ini kerupuk ini beli sebal yang belum nonton ya ini beli kerupuk 2 bal ini besar serang atau dikenal sama orang lokal Pasar Au ada ya nanti saya tulis di deskripsi box linknya silahkan nonton terus ada si cantik enak ini namanya saya manggilnya kerupuk emping-empingan jadi teman-teman saya juga bawa empingnya tuh harta karun ya di bukti takut hancur petas cepat ini emping saya tulis emping ini kerupuk kecil-kecil sengaja dibeliin mamaku saya cerita sering banget kan kalau disini suka beli kayak gini kerupuk pedas nah saya sukanya bikin nah jadinya dibeliin deh kerupuk gininya ini ini kerupuk bintang sama tuh iya kan kerupuk bintang jadi ini mahluk buat kalau saya bikin kerupuk nah kembali lagi ke kerupuk si emping saya akan punya samurai tinggi ya teman-teman enggak makan emping atau jarang sekali makan emping ya Nah saya senangnya kerupuk empingnya ini jadi teman-teman dia itu kerupuk tapi tengah-tengahnya dikasih emping dikasih emping ada deh yang udah dibuka punya dedek yang tutupnya kuning ini emping kerupuk ya beginilah temen-temen kalau lagi nge-vlog anak-anak suka gitu ya itu nah ini kerupuk emping tuh ya jadi dia empingnya di tengahnya aja hancur-hancurannya doang enak banget buat ngambil ini mah kalau kerupuk-kerupuk gini barusan buat apa makan temen-makan nah temen-temen nih sama kan nih saya sebelum mudik beli kerupuk ini di toko Indo mana ya saya lupa apa pas lagi umroh bulan 11 itu sama kan tuh 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 jadi ini namanya kerupuk kampung produk Indonesia tapi dikirim ke Saudi buat di Saudi tuh makanya ada tulisan Arabnya ya Indonesia Indonesia indonesian tradisional snackers aic snackers crackers ini kalau di luar namanya snack katanya kalau kita menemukan kerupuk ya temen-temen segini-gini berapa ya berapa real ya lupa ya temen-temen tentunya lebih mahal lah ya tuh Jakarta Indonesia ini juga Sidoarjo Jawa Timur tuh kan sama aja satu ini nih Sidoarjo nah saya juga beli ini di wali santri apa sih di grup ya temen-temen anak saya saya tulis jahe secang jadi jahe secang ini ini bikinnya homemade ya teman-teman kirim dari Yogyakarta jadi ini isinya kalau nggak salah apa sih Bunda ah Halo Bunda Ajis ini saya review ya dagangannya mudah-mudahan ada yang beli langsung DM saya nanti saya kasih tahu nomor telepon Bunda Adis ini asli ya temen-temen jahe secang namanya dalamnya ada jahe merah terus eh gula kayu manis dan lain-lain lah temen-temen ya DM aja saya lupa ada di ininya Hai saya buka ini saya beli satu bungkus itu 750 gram yang ini beras kencur jadi teman-teman saya tuh lebih lebih senengnya yang begini ya daripada yang sasetan tentunya ini lebih original ya Komet lagi nih ya gitu ya Allah ini temen-temen tuh seneng banget ya tapi tetep aja anak-anak pakai kemarin belanja dipanda tetep aja ada aja yang dibeli coklat tapi mending sih enggak banyak yang dibeli ya kita temen-temen gitu aja ya ini yang kering-kering belum sempet dirapiin kayak tadi tuh ya dibarisin dirapiin Udahlah gini aja temen-temen ya tuh aku tuh covernya juga buku plastik-plastik tuh kayak biasa belanjanya di pasar kalau nggak ada baru di minimarket atau supermarket jadi ini nggak sempet lagi beres-beres yang saya ini udah sore tuh ini memang belanjain asal plastik itu yang kekurangan ya belanja di pasar sebelumnya kebelanja jadi adik saya ini tuh asal pengen aja ini ini satu gula paleng pecat sasetan gini kalau misalnya saya makan di luar atau lagi apa di luar tuh beli ini coba sobek margarin ada yang sasetan plastik sentara temen-temen kan suturnya kecil ini nih ya di sini ngelengkas sama berapa sih satu bibirnya lima lima yang apa ya ini disini banyak tapi ini dapat dikasih dari toko ayar drink ini khusus nanti bikin kopi jadi jualan bahan-bahan kuah gitu saya beli ini buat ngukur suhu nengkeng ini juga temo nilo udah campur-campur aja ya kopi jadi masuk-masuk tuh udah sore ya 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 ya